Sebenarnya aku malas mau nge-review film ini Tapi karena sekarang ini kan industri film Indonesia lagi hype-nya film superhero Terlebih lagi di saat ini masih tayangnya Sri Asih di bioskop Eh tiba-tiba ada pula nih di saluran streaming berbayar Prime Telah dirilisnya film lokal dari seorang YouTuber panutan kaula muda Ata Alilintar, ya filmnya yang berjudul Asyap Man Inilah review singkatnya yang baru saja aku tonton dan inilah pendapatku Asyap Man sebenarnya sudah dirilis di bioskop Indonesia bulan Februari tahun ini Tapi karena masih pandemi covid, film ini tidak jadi ditayangkan Dan akhirnya ya film ini pun tayang di saluran streaming Prime Ada yang ingin aku sampaikan Film yang juga disutredarai oleh Atta yang dimana juga dia tokoh utamanya berperan sebagai Zul Seorang pemuda biasa yang bercita-cita ingin menjadi pahlawan super yang mengenakan jubah spanduk pecelele Milik orang tuanya Ya ini merupakan bagian dari film yang bergenre komedi Dan bagi teman-teman yang beranggapan ini film superhero Jadi aku bisa katakan sedikit keliru Meskipun garis besarnya adalah komedi Film ini 95% banyak adegan yang konyol dan mirip seperti sinetron Jalan ceritanya ya mudah dicernah dan ya mengingatkan kita untuk kembali menonton film-film sinetron yang ada di Indusiar Dengan efek-efek yang menurut aku CGI apa adanya Mungkin gak ada CGI meskipun menggunakan green screen Mengenai tone warnanya di sepanjang film ya biasa-biasa saja Begitu juga dengan sudut pengambilan gambar Angel ini pada film ini juga biasa-biasa saja Dimana juga kalian akan melihat film Indonesia yang diproduksi oleh Star Vision Plus Dengan durasi 1 jam 41 menit ini akan menemani waktu yang cukup terhibur Dengan sajian kekocakan dan kejenakaan pada setiap pemainnya Walaupun begitu ya ada pesan moral lah yang disampaikan dalam film Asyap Man ini Selain si Atta sendiri film ini juga menampilkan beberapa youtuber terkenal lainnya Seperti Nasha Marcella, Grite Agata, Panji Petualang, Ma Eli, Rizky Bilar, Aurel Amansah Ya istrinya dan tokoh-tokoh cinematic lainnya Ada Suti Karno, El Matianan, Ava Urbarch, Samuel Rizal, Ferry Irawan, Arswen Dibening, Yayan Ruhian Dan ini ada tokoh film utamanya yaitu Marcelino Lebran Padahal kan si Oom ini, Oom Marcelino ini adalah founder dari komik Skylar Dengan tokoh-tokoh komik andalan mereka adalah Walt Valentine dengan kumpulan pahlawan super mereka yaitu Jawara Indonesia Dan ternyata nih selain bumi langit dan setria dewa Yang merupakan bagian jagad sinematik pahlawan super dari universe mereka masing-masing Skylar ada juga Dan ini spondernya Marcelino Lebran hadir di film Asia Man Namun sayangnya yaitu Dia ini menjadi tokoh penjahat utama yang memiliki kemampuan manusia super Meskipun actingnya ya cukup luar biasa juga lah di dalam film ini Nah sepanjang film ini berjalan Film ini mengusung semangat nasionalis Dengan dialek yang digunakan Atta sebagai zul pemeran utama di film ini Dia menggunakan logat berbahasa Minang Dan juga untuk menghormati bendera merah putih Sepertinya film ini cocok untuk ditayangkan pada saat momen 17 Agustus Tidak banyak yang disampaikan dalam review film ini Selain filmnya yang mudah dicerna dengan rating SU semua umur Siapapun kalian tidak masalah untuk menonton film ini Karena sekali lagi film ini sangat mudah untuk dicerna Dan perlu juga disampaikan Sebelum kalian menonton filmnya Jangan berekspektasi dengan film-film superhero lainnya Seperti yang ada di bumi langit Bahkan DC ataupun Marvel lah Karena film ini adalah film komedi superhero Tapi gak sekeran film kick-ass juga Dan ya terakhir kalau aku kasih rating untuk film Ashiap Man ini Dengan terpaksa aku kasih 5 dari 10 poin Karena menurut aku sendiri Film ini belum bisa bersaing dengan film pahlawan super lainnya Khususnya lokal punya dan tidak jauh beda dengan Ravatar Dan ya Raffi Ahmad dengan Nagita Savina Juga menjadi penampilan spesial dalam film ini Setelah film ini berakhir dengan happy ending Mengalahkan Marcelino Levra menjadi sosok super villain yang kuat Film ini juga dinarasikan langsung oleh Zul sendiri Bahwa meskipun film ini sudah selesai Kisah Ashiap Man baru saja dimulai Dan itu pertandanya adalah Ashiap Man kedua akan ada nantinya Lihat saja nih miskredit scene di film ini Di saat itu si Maeli yang berperan sebagai seorang preman Yang ada di kawasan pemukiman tempat si Zul ini berada Menemukan serum milik Gersang Kors pada sisa-sisa ledakan gudang Yang terjadi pada akhir-akhir sebelum film akan berakhir Ya dia berkomentar seperti ini Dijual lumayan ini Ya serum itu cocok untuk dijualnya Dan mengenai penjelasan ending film Ashiap Man ini Aku pikir tidak banyak yang perlu disampaikan Karena preman terkuat di bumi ini Akan menjualkan serum itu kepada seseorang Namun kita belum tahu siapa orang yang akan dijualkannya itu Tidak perlu berteori Karena film ini hanya sutradara dan penulisnya sajalah yang punya rencananya Karena kita belum ada referensi yang terkait mengenai film ini Jadi seringan itukah filmnya? Sekali lagi aku sampaikan Film ini sangat mudah dicerna dan ringan untuk mengikuti alur ceritanya Seharusnya film ini akan menjadi harapan yang terbaik bagi subscriber ATA Bukan menjulit tapi inilah kenyataannya Dan Indonesia perlu bangga dengan film Ashiap Man ini Ya semoga saja ada film sequelnya Ashiap Man kedua Bagaimana kalau menurut kalian?